Intro Salam, teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan engkau perlu untuk mendengarkan ini Yaitu Tipe-tipe cowok Yang cuma buang-buang waktu Kalau dipacarin Artinya kalau kamu pacaran dengan tipe cowok ini Kamu hanya akan buang-buang waktumu Percuma Merugikan kamunya Nah saya berharap apa yang coba sebagikan ini Ngebantu teman-teman cewek Supaya engkau pekah Supaya engkau tajam dalam menilai Dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan So, berikut ini Tipe-tipe cowok yang cuma buang-buang waktu Kalau dipacarin Yang pertama Si cowok tersebut Belum bisa move on Dari pacarnya Ada cowok yang memang Belum bisa move on Dari pacarnya Apalagi kalau dia diputusin Apalagi kalau dia cinta banget Sama itu mantannya Nah pertanyaannya kenapa Kalau dia belum bisa move on Kenapa dia pacaran sama kamunya Ya Tidak lain Hanya untuk pelarian Ya daripada Dia Waktunya kebuah Atau mungkin dia Mau tunjukkan ke mantannya Bahwa Dia bisa dapat yang baru Tapi sebenarnya dia belum move on Nah kalau begini sih parah Yang dirugikan jelas kamunya So Tegaslah terhadap cowok Yang belum bisa move on Dari mantannya Yang masih Yang masih ngechat mantannya Yang masih telpon Diam-diam Yang berusaha untuk ketemu Diam-diam Yang suka Membanding-bandingkanmu Dengan mantannya Tegas terhadap Cowok seperti ini Ini yang pertama Yang kedua Orangnya cepat Bosanan Punya pacar Seperti ini Akan sangat Merugikanmu Dan saya Beberapa kali ketemu Anak-anak muda Entah itu cewek Atau cowok Yang orangnya memang Bosanan Baru pacaran satu bulan Udah bosan Baru pacaran satu minggu Udah bosan Gak terkejut Kalau sampai puluhan Puluhan Dia pacarin Nah karena apa? Bosanan Nah repot Kamu hanya akan Buang-buang waktu Kamu hanya akan Dirugikan Kalau pacaran Dengan cowok Yang cepat Bosanan Untuk itu Kamu harus tahu Trade record Orang ini gimana Gimana orang ini Di masa lalunya Berapa kali pacaran Jangan sampai Sudah puluhan kali Dan rata-rata Jaraknya satu bulan Tiga minggu Wah repot Berarti orang itu Bosanan Ya Jadi Teman-teman cewek Yang nonton ini Please Bijak sana Tegas Supaya kamu Jangan dirugikan Itu yang Kedua Yang ketiga adalah Gampang sekali Jatuh cinta Ada Orang seperti ini Begitu Diperhatikan sedikit Langsung Meleleh hatinya Begitu dipuji Langsung Meleleh hatinya Padahal punya pacar Ada cowok Yang seperti itu Gampang sekali Jatuh cinta Nah orang seperti ini Kalau tidak Playboy Kalau tidak playboy Selingkuh Di belakang Atau tebar persona Kemana-mana Itu tuh Tidak jauh-jauh dari itu Nah jadi Kalau kamu Punya pacar Yang gampang sekali Jatuh cinta Ya kamu Hanya akan Buang-buang Waktu Sama orang ini Jadi teman-teman cewek Tegas Ambil keputusan Supaya kamu Jangan dirugikan Itu yang Ketiga Nah kemudian Yang keempat adalah Dia Lebih senang Membicarakan Dirinya Daripada kamu Ada orang yang seperti ini Egois Egois banget Pokoknya Kalau bicara itu Tentang dirinya Mi-mi-mi-mi-mi Sang ayat terus Gak Gak bicara tentang orang Selalu bicara tentang dia Nah hubungan seperti ini Tidak balance Tidak seimbang Tidak sepadan Tidak saling dia Timpang itu hubungan Jadi tidak sehat Dan tidak ada pertumbuhan Di situ Nah ngapain Kamu pacaran Dengan orang Dengan pria seperti ini Yang hanya fokus Pada dirinya Orang ini Self-centernya Tinggi banget Enggak sehat Hubungan itu Enggak akan bertumbuh So Tegas terhadap Cowok seperti ini Ini yang Keempat Nah kemudian yang kelima Adalah Hanya karena Faktor Kebutuhan saja Jadi ada cowok Yang memang Pacaran Hanya karena Faktor kebutuhan Hanya karena Dia butuh Uangmu Hanya karena Dia butuh Fasilitasmu Minta maaf Hanya karena Dia butuh Tubuhmu Ya mungkin Dia menginginkan itu Baru dia kemudian Pacaran denganmu Hanya karena Faktor kebutuhan Nah kalau kamu Ketemu cowok Seperti ini Kamu tegas Ambil Keputusan Supaya kamu Jangan dirugikan Lebih jauh Dan Supaya kamu Jangan kecewa Itu yang Kelima Nah kemudian Yang keenam adalah Membanding Bandingkanmu Dengan orang lain Nah kamu harus Tegas terhadap Cowok seperti ini Kalau kamu Dibanding Bandingkan Sama orang lain Berarti Si cowok itu Gak suka Sama kamu Kalau dia suka Gak perlu Dia banding Bandingkan Berarti yang dia suka Adalah orang lain Yang dia bandingkan itu Ya Kamu dia gak suka Jadi kalau dia Gak suka sama kamu Lalu kamu Dibanding Dibandingkan Ngapain kamu pacaran Dengan orang seperti ini Buang-buang Waktu saja Harusnya Kalau dia benar-benar Suka Apapun Kekuranganmu Kelemahanmu Sama-sama Membangun Sama-sama Lebih baik Arah hubungannya Mendukung Support Segala macam Sehingga keduanya Bertumbuh Bukan justru Dibanding-bandingkan Ya Itu yang Keenam Nah kemudian Yang ketujuh adalah Suka Suka Tebar persona Ke yang lain Ya Suka DM DM Cewek Yang lain Inbox Cewek yang lain Chat Chat Cewek yang lain Bahkan Telepon Diam-diam Bahkan lebih parah Ketemu Diam-diam Nah Yang suka Tebar persona Begini Kamu Hanya akan Buang-buang waktu Tegas Terhadap Cowok Yang seperti ini Supaya Kamu jangan Dirugikan Neng Ya Itu yang Ketujuh Nah kemudian Yang kedelapan Adalah Yang Cuma Bombong Waktu Kalau dibacarin Adalah Suka Membohongimu Selalu Berbohong Dari hal yang Besar Sampai hal yang Kecil Sampai hal yang Tidak penting Pun Dia berbohong Karena Udah seringnya Berbohong Dia Jadi Punya Kebiasaan Itu Jadi karakter Dan Kamu hanya Akan Bombong Waktu Kalau Pacaran Dengan Cowok Yang suka Berbohong Karena Tidak ada Masa depan Yang baik Ketika kamu Jalan hubungan Dengan cowok Seperti itu Tegas Teman-teman Cewek Oke Itu yang Kedelapan Nah kemudian Yang sembilan Adalah Masih Kekanak Kanakan Nah Sampai Kapanpun Kamu Jalin Hubungan Dengan Seorang Cowok Yang Masih Kekanak Kanakan Sampai Kapanpun Tidak Akan Bertumbuh Hubungan Kalian Tidak Akan Berhasil Karena Kekanak Kanakan Kekanak Kanakan Kekanak Egois Kekanak Kanakan Itu Cuek Kekanak Kanakan Itu Mementingkan Diri Sendiri Kekanak Kanakan Kanakan Itu Hanya Main Main Tidak Ada Tanggung jawab Tidak Komitmen Mau hubungan Seperti apa Kamu harapkan Dengan model Seperti ini Jadi Kalau dia masih Kekanak Kanakan Kamu ambil Keputusan Tegas Daripada Kamu yang dirugikan Kamu Mengharapkan Apa Dari Seorang cowok Yang kekanak Kanakan Ya Itu Yang ke Sembilan Dan yang terakhir Adalah Tipe cowok Yang buang Buang Waktu Kalau dipacarin Adalah Tidak Jelas Orangnya Dan Misterius Gak Jelas Datang Tak Dijemput Pergi Tak Dihantar Kita gak Tiba-tiba Datang Tiba-tiba Pergi Udah Kayak Jalangkung Orangnya Gak Jelas Datang Dan Pergi Seenaknya Dan misterius Kita gak tahu Dimana rumahnya Kita gak tahu Keluarganya Kita gak tahu Pekerjaannya Dia sangat-sangat Misterius Dia gak terbuka Tentang kehidupannya Sama kamu Yang begini Kamu tegasin Supaya kamu Jangan dirugikan Dan buang-buang Waktu Oke Ini yang boleh Saya bagikan Teman-teman cewek Saya berharap Ini bisa membantumu Dan jadilah Wanita yang tegas Oke Ini yang boleh Saya bagikan Tetap semangat Anak-anak muda Tetap antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!